2. Judul Douluo mengambil lapangan Meskipun dia mengandalkan kecerdasannya untuk menyimpulkan ini dengan cepat, Tang San tidak terlalu memperhatikannya. Sangat normal bagi seorang Soul Master untuk muncul di Great Star Dou Forest untuk membunuh Soul Beast. Alasan mengapa dia berhenti di sini untuk beristirahat hari ini adalah karena dia telah mencapai batas antara makhluk jiwa seribu dan sepuluh ribu tahun. Jika mereka maju lebih jauh, mereka akan menghadapi monster jiwa sepuluh ribu tahun. Ketika dihadapkan dengan bahaya seperti itu, efek pencegahan Dead God Domain akan sangat berkurang. Dia harus hati-hati menangani binatang buas ini untuk menghindari bahaya. Oleh karena itu, sebelum itu, ia terlebih dahulu harus pulih ke kondisi puncaknya. Semakin berbahaya di sini, yang berarti dia sudah semakin dekat dan dekat dengan Xiaowu. Oleh karena itu, selain sedikit gugup, dia bahkan lebih bersemangat. Meskipun hubungan antara dia dan Xiaowu agak ambigu dari kasih sayang saudara sebelumnya sebelum keduanya berpisah, Xiaowu masih merasa sedikit menyesal. Namun, waktu tidak mencairkan perasaan ini. Sebaliknya, itu membuat Tang San memikirkan banyak hal. Dia menemukan keterkejutannya bahwa dahulu kalah, hubungannya dengan Xiaowu tidak lagi sesederhana hubungan saudara laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan bahwa perasaan Xiaowu terhadapnya tidak sesederhana itu. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk jiwa? Dia adalah binatang jiwa seratus ribu tahun. Bukankah dia setingkat dengan ibunya? Tang San hanya peduli dengan hubungannya dengan Xiaowu. Dia tidak terlalu memikirkan hal lain. Ketika dia meninggalkan sekte Hautian, dia memikirkannya dengan hati-hati. Baginya, yang paling sulit dari tiga misi bukanlah membunuh judul Douluo dari Martial Soul Palace, juga tidak mencapai peringkat 80 dalam 10 tahun. Sebaliknya, itu untuk membunuh binatang jiwa seratus ribu tahun. Mungkin, dia bisa menemukan binatang jiwa seratus ribu tahun. Tapi, seratus ribu tahun jiwa binatang bisa berubah menjadi manusia. Ibunya dan Xiaowu sama-sama eksis. Menghadapi monster jiwa yang kuat selama seratus ribu tahun, bisakah dia benar-benar melakukannya? Bahkan Tang San tidak tahu jawabannya. Semuanya berjalan mengikuti arus. Dia harus menunggu sampai dia mencapai peringkat 80 sebelum dia memiliki kemampuan untuk menggunakan cincin jiwa semacam itu. Tang San tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak ingin memikirkannya sekarang. Masih ada waktu yang lama. Setelah 5 tahun, bagaimana wajah halus Xiaowu akan berubah? Dia sangat menantikannya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk segera menarik Xiaowu ke dalam pelukannya. Setelah makan sederhana, Tang San duduk bersila. Dia mulai berkultivasi. Kekuatan jiwanya hanya sedikit dari peringkat 60. Karena dia telah datang ke wilayah dalam hutan Grits Tardo, dia tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Selama dia bisa menemukan binatang jiwa yang cocok, dia secara alami akan membunuhnya dan mendapatkan cincin jiwa ke-6nya. Saat Tang San akan mulai berkultivasi, jejak peringatan datang dari rumput blue silver di sekitarnya. Meskipun organisme tingkat rendah seperti blue silver grass hanya dapat mengirimkan informasi terbatas kepadanya, di hutan besar yang penuh bahaya ini, bahkan jika hanya ada jejak peringatan, itu sudah cukup untuk membuat Tang San segera bangun. Lagi pula, untuk dapat membuat blue silver grass mengirimkan peringatan berarti blue silver grass hat yang dibuatnya tidak cukup untuk melindunginya. Atau mungkin itu lebih merupakan peringatan yang tidak diketahui. Jika itu adalah binatang buas, Tang San tidak akan terlalu peduli. Tetapi jika itu adalah perburuan manusia untuk jiwa binatang. Kemudian, bahayanya akan jauh lebih besar. Di dunia luar, Soul Master sebagian besar akan mempertahankan hubungan yang seimbang, dan tidak akan mudah menyerang satu sama lain. Tapi, di hutan Great Stardew, itu berbeda. Sama seperti ketika Tang San dan yang lainnya pertama kali datang ke hutan Great Stardew dan bertemu dengan pasangan Dragon Snake of Fury. Sangat mudah mengembangkan permusuhan. Terutama ketika kekuatan satu pihak jauh lebih besar dari yang lain, mereka bahkan akan menyerang dan membunuh pihak lain. Posisi Tang San saat ini sudah menghadapi ancaman makhluk jiwa 10.000 tahun setiap saat. Dengan kata lain, kemungkinan munculnya tulang jiwa akan sangat tinggi. Regu berburu pihak yang lebih kuat hampir pasti akan menyerang pihak yang lebih lemah. Jika kebetulan mereka bisa mendapatkan tulang jiwa dari sisi lain, itu benar-benar investasi kecil dengan keuntungan besar. Akibatnya, segera setelah peringatan Blue Silver Grace datang, Tang San segera menghilangkan ide untuk berkultivasi. Cincin cahaya biru sekali lagi menyebar dari dalam tubuhnya, dan rumput Blue Silver tebal di sekitarnya dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, itu sudah tenggelam kembali ke tanah. Lingkungan sekitar masih sangat sepi. Seolah pondok rumput Blue Silver itu tidak pernah muncul. Melompat, dia menemukan pohon besar untuk bersembunyi. Kemudian, Tang San benar-benar melepaskan Blue Silver domainnya. Tang San menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya menyatu dengan rumput Blue Silver di sekitarnya. Ketika kekuatan spiritualnya benar-benar menyatu dengan rumput Blue Silver di sekitarnya, tempat-tempat di mana kekuatan spiritualnya dapat menyebar ke dalam jarak normal menjadi sejelas dia bisa melihatnya dengan matanya. Dan sedikit lebih jauh, dia juga bisa merasakannya dengan lebih jelas. Kisaran yang bisa dia rasakan hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tapi itu masih belum bisa mencapai titik di mana Blue Silver Grace bisa melihatnya sejelas dengan matanya. Seperti ini, jarak yang sekarang bisa dirasakan dengan jelas oleh Tang San kira-kira berdiameter sekitar 500 meter. Ini sudah merupakan kisaran yang sangat besar. Nyatanya, dalam rentang ini, Tang San bisa merasakan semua yang bisa terjadi dalam rentang ini. Bahkan jika selai daun jatuh ke tanah, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Ketika Blue Silver Domain tumbuh semakin lama, Tang San secara bertahap mengerti bahwa itu bukan karena Blue Silver Domainnya tidak dapat dengan jelas merasakan jangkauan yang lebih besar, tetapi jangkauan yang lebih besar berarti bahwa lebih banyak informasi akan dikumpulkan dalam dirinya. Otak, dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, sudah tidak cukup untuk menangani informasi yang begitu banyak. Oleh karena itu, jika dia ingin menampilkan efek Blue Silver Domain lebih baik lagi, dia harus meningkatkan tidak hanya kekuatan rumput Blue Silver, tetapi kekuatan spiritualnya juga sama pentingnya. Hanya ketika kekuatan spiritualnya mencapai tingkat yang lebih besar lagi, Blue Silver Domain akan memiliki efek yang lebih mengerikan. Masih belum ada yang bisa menarik perhatian Tang San dalam jarak 500 meter, tetapi seiring dengan dibukanya Blue Silver Domain, tanda peringatan di benak Tang San juga menjadi semakin jelas. Tanda peringatan ini datang dari selatan. Kekuatan spiritual Tang San memadat, dan penyelidikan Blue Silver Domain yang awalnya tersebar juga memadat dan dilepaskan ke satu arah. Garis lurus menyelidik segera mulai meningkat secara substansial. Ketika dia memfokuskan seluruh energinya pada satu arah, jangkauan deteksi searahnya akan meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat jangkauan deteksi aslinya, yaitu 1.500 meter. Lebar 5 meter, jangkauan penyelidikan 1.500 meter dengan cepat mengembalikan informasi dalam jangkauan ke otak Tang San dalam sekejap mata. Kali ini, dia akhirnya melihat target yang membuat rumput perak biru mengeluarkan peringatan. Targetnya sangat besar, itu benar-benar orang, apalagi hanya satu orang. 20 orang penuh diam-diam maju di hutan, secara bertahap mendekati lokasi Tang San. Mengandalkan bantuan rumput perak biru, Tang San dapat dengan jelas melihat keberadaan 20 orang ini. Ketika dia dengan jelas melihat penampilan orang-orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk terkesima, lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Dia menghitung dengan hati-hati, total ada 25 orang. Jauh di depan adalah seorang pria parubaya berpakaian putih. Tapi Tang San sangat jelas. Orang ini sama sekali tidak sesederhana pria parubaya, karena dia adalah krisantemum Douluo Yue Guan dari Martial Soul Palace. Di belakang Yue Guan, Hulina, Xie Yue dan Yan mengikuti dari dekat. Lebih jauh di belakang adalah 20 penuh bermartabat, 40-60 tahun bawahan berpakaian hitam Martial Soul Palace. Dari aura yang mereka pancarkan, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan orang-orang ini bahkan di atas tiga pemuda generasi emas. Ada pun sentuhan terakhir, itu adalah sosok hantu. Ghost dan krisantemum Douluo selalu bergerak bersama, jadi sudah jelas siapa satu-satunya sosok yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh Tang San. Dua Douluo berjudul yang hebat, ditambah tiga pemuda paling menonjol dari istana jiwa beladiri serta sejumlah besar pakar, apa yang dilakukan orang-orang ini di hutan besar bintang Dou, Memikirkan hal ini, jantung Tang San tiba-tiba berdetak kencang. Mungkinkah mereka datang ke sini karena alasan yang sama dengannya, juga untuk Xiaowu? Pengaruh Martial Soul Palace sangat besar, dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui bahwa Xiaowu ada di hutan besar bintang Dou ini. Memikirkan hal ini, hati Tang San langsung terbakar kecemasan, dan bahkan kekuatan spiritual yang dia kendalikan agak tidak stabil. Untungnya kekuatan spiritualnya disembunyikan oleh Blue Silver Grass di Blue Silver Domain. Kalau tidak, bahkan sedikit fluktuasi kekuatan roh ini akan menarik perhatian kedua judul Douluo. Apa yang paling ditakuti Tang San adalah bahwa mereka telah berhasil. Jika mereka benar-benar datang untuk Xiaowu, dengan mengandalkan barisan yang begitu besar, bagaimana Xiaowu akan menolak? Bahkan jika kera raksasa Titan itu adalah teman Xiaowu, dapatkah mereka melawan begitu banyak kekuatan Martial Soul Palace? Tang San belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya, terutama setelah mengalami kota pembantaian dan pengalaman pavilion bulan. Hatinya yang sudah dewasa saat ini tidak bisa tenang sedikitpun. Mungkin inilah yang dikhawatirkan membuat orang bingung. Sementara Tang San sedang merenung, pesta Istana Jiwa Beladiri berhenti. Mereka berhenti ketika jaraknya kurang dari 500 meter dari Tang San. 20 ahli Istana Jiwa Beladiri dengan cepat bubar, menebang beberapa pohon di sekitarnya, membersihkan ruang kosong. Mereka menempatkan pohon-pohon itu di sekitar ruang terbuka untuk membentuk pertahanan sederhana. Dan dua orang Douluo berjudul dan tiga orang generasi emas tampaknya memiliki status lebih tinggi dari mereka, terutama dua Douluo berjudul. Mereka berkumpul bersama, diam-diam berdiri di tengah ruang terbuka, sementara Hulina dan dua lainnya dengan hormat berdiri di belakang mereka. 20 ahli itu sangat cepat. Dalam pekerjaan sesaat, mereka telah selesai membersihkan lingkungan dan membangun benteng, pada saat yang sama mendirikan tenda satu demi satu. Jelas, mereka berencana untuk beristirahat di sini. Kedua Douluo berjudul tinggal di satu tenda, sedangkan Hulina dan dua lainnya tinggal di tenda lain. Tampaknya Hulina tidak mendapat perhatian khusus karena dia seorang wanita. Dan 20 orang lainnya tinggal di lima tenda terpisah, pengaturannya samar-samar mengelilingi dua tenda pusat. Selama seluruh proses, mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Bahkan ketika mereka sedang menebang pohon, mereka berusaha sebisa mungkin untuk membuat suara sesedikit mungkin. Kedua Douluo berjudul, Hulina, dan dua lainnya segera memasuki tenda untuk beristirahat. Dari 20 orang, lima pergi untuk berpatroli di daerah itu sementara yang lain mengambil jatah mereka dan menyiapkannya. Mereka tidak menyalakan api. Selama ini, Tang San mempertahankan kekuatan spiritualnya pada level tinggi. Dia dengan hati-hati memindai setiap tempat yang dia bisa. Dia tidak menemukan jejak Xiao Wu yang membuatnya nyaman. Sebagai sistem kontrol spirit master dengan kemampuan menghitung yang sangat kuat, sudah sangat lama sejak Tang San merasa bingung seperti ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan orang-orang dari istana jiwa bela diri itu. Haruskah dia bersembunyi dan mengikuti mereka? Jika mereka benar-benar di sini untuk Xiao Wu, maka tidak ada gunanya dia melakukannya. Dengan adanya dua judul Douluo, mustahil untuk menyelinap ke arah mereka, bahkan di tempat yang penuh dengan rumput blue silver. Begitu dia mengekspos dirinya sendiri, lawan-lawannya akan memberinya pukulan berat. Haruskah dia pergi mencari Xiao Wu dulu? Tapi Tang San tidak tahu di mana Xiao Wu berada. Dia juga harus mencarinya. Dalam hal ini, dia tidak akan dapat menemukan di mana tim Martial Soul Palace berada, yang hanya akan menempatkan Xiao Wu dalam bahaya yang lebih besar. Dibandingkan dengan tim itu, Tang San dan Xiao Wu terlalu lemah. Mereka semua terlalu lemah. Tidak mungkin mereka bisa melawan. Bahkan jika orang-orang itu berhasil menemukan Xiao Wu, Tang San tidak akan bisa menghentikan mereka. Bahkan jika Tang Hao berada di puncaknya, dia tidak akan mampu mengalahkan orang-orang itu dalam konfrontasi langsung. Kecemasan berangsur-angsur diatasi oleh akal, dan otak Tang San mulai menganalisis dengan cepat, menimbang semua jenis keuntungan dan kerugian serta kemungkinan situasi. Saat pasukan Aula Roh selesai mendirikan kemah, dia sudah membuat pilihannya, pilihan yang berani dan berbahaya. Melompat turun dari pohon, dia diam-diam menarik Blue Silver Domain, tidak lagi menyembunyikan kehadirannya. Dia hanya tampil dengan hati-hati, dan dengan cepat berjalan menuju Camp Martial Soul Palace. Alasan dia membuat pilihan ini adalah pertama karena Tang San ingin tahu untuk apa orang-orang dari Martial Soul Palace ini datang ke Star Doe Great Forest. Tentu saja, ini juga karena mereka memiliki Hulina di tim mereka. Dengan seorang kenalan seperti Hulina, dia yakin akan jauh lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Dengan kecerdasan Tang San, dia secara alami merasakan jejak perasaan Hulina terhadapnya saat itu. Untuk Xiao Wu, dia tidak peduli menggunakannya. Jika mereka tidak mencari Xiao Wu, maka dia bisa mengikuti mereka keluar dari hutan besar Bintang Dou, memastikan Xiao Wu tidak ditemukan, dan kemudian kembali ke hutan untuk mencarinya. Ini tidak diragukan lagi adalah situasi terbaik. Di sisi lain, jika orang-orang ini benar-benar mencari Xiao Wu, semuanya akan merepotkan. Bahkan jika Tang San tidak bisa menghentikan mereka, atau bahkan membunuh mereka, dia masih bisa memperingatkan mereka. Dia juga bisa mengikuti tim lain, dan kapan saja memberi petunjuk kepada Xiao Wu di hutan, membantunya menghindari orang-orang ini, sampai mereka kehilangan kesabaran dan pergi. Bagi Tang San, meskipun melakukan ini berbahaya, tidak diragukan lagi itu adalah metode yang paling proaktif, dan lebih mudah dikendalikan. Siapa? Ketika dia masih 100 meter dari Camp Martial Soul Palace, Tang San sudah ditemukan. Setidaknya empat sosok sudah tiba di sisinya saat suara itu terdengar. Teriakan keras ini dikeluarkan ketika pihak lain sudah melihat dengan jelas bahwa dia adalah manusia. Tang San memasang tampang bingung, wajahnya penuh kewaspadaan. Saat ini, dia sudah dikepung. Empat ahli Martial Soul Palace mengelilinginya. Sebelumnya, perasaan dari kombinasi kekuatan spiritual dan Blue Silver Domain tidak terlalu kuat, tapi sekarang dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keempat orang di sekitarnya semuanya memiliki kekuatan untuk menekannya. Dengan kata lain, kekuatan roh mereka setidaknya 10 peringkat lebih rendah darinya. Ini adalah empat kekuatan level Spirit Sage. Tang San sudah semakin yakin dengan penilaiannya. Jika bukan karena binatang roh 100 ribu tahun, mengapa mereka mengirim begitu banyak kekuatan? Siapa kamu? Suara sedingin es dipenuhi dengan kewaspadaan, keanggunan alami di wajah Tang San telah menghilang, hanya menyisakan sedingin es dan niat membunuh yang intens, seperti ketika dia pertama kali meninggalkan kota pembantaian. Domain Dead God langsung dibuka tanpa menahan. Lingkaran cahaya putih bercampur dengan aura yang sangat sedingin es langsung menyebar. Mengandalkan kemampuan domain yang sombong dan tidak masuk akal, dia secara paksa melepaskan diri dari penindasan keempatnya. Menggunakan Ghost Sado membingungkan trek, sosoknya berkedip-kedip, sudah membebaskan diri dari pengepungan pihak lain. Keempat Spirit Sage menatap kosong. Mereka secara alami juga merasakan aura kekuatan roh yang sengaja dilepaskan Tang San. Seorang Spirit Master yang kekuatannya jelas lebih rendah dari mereka, secara tak terduga mampu membebaskan diri dari tekanan gabungan dari empat Spirit Sage. Terlebih lagi, aura sedingin es yang dipenuhi haus darah dan pembantaian itu semakin membuat mereka menggigil. Namun, orang-orang ini layak menjadi kekuatan yang secara khusus diasuh oleh Marcial Soul Palace. Saat Tang San melepaskan diri dari pengepungan, keempatnya bergerak secara bersamaan, secara terpisah berputar keluar dari arah yang berbeda. Saat mereka berkumpul lagi, Tang San sudah dikepung lagi. Seluruh proses itu hanya sekejap mata. Pada saat inilah roh ketujuh orang ini dilepaskan sepenuhnya. Tang San menarik napas dingin. Muncul di depannya ada 28 cincin roh. Bersamaan dengan pelepasan roh, tekanan di sekitarnya segera membuat udara menjadi kental. Meskipun Tang San sudah menebak bahwa mereka adalah kekuatan level Spirit Sage, secara bersamaan dikelilingi oleh empat Spirit Sage masih membuat seluruh tubuhnya tegang. Dengan kemampuannya saat ini, menghadapi satu Spirit Sage sendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi lawannya empat orang. Jika mereka benar-benar bertarung, mungkin dia hanya memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Keempat Spirit Sage itu sama-sama terkejut. Mereka semua adalah pasukan rahasia yang dipelihara oleh Martial Soul Palace dalam beberapa tahun terakhir ini. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan roh yang tangguh sebagai pendukung, pengalaman tempur mereka serta semua aspek kualitas dapat dianggap luar biasa di antara level mereka. Anak muda di depan mereka jelas memiliki kekuatan roh di bawah siapapun di pihak mereka, tetapi perasaan itu tidak jelas dan tidak jelas. Terutama saat dia langsung melepaskan diri dari kendali mereka barusan, itu bahkan membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi lawan yang bahkan lebih tinggi dari level mereka sendiri. Di depan tekanan lawan yang luar biasa, domain Dewa Kematian Tang San didorong hingga batasnya, palu hautian diam-diam muncul di tangannya. Dari tangan kiri ke tangan kanan, kekuatan roh di dalam tubuhnya dengan panik mengalir ke palu hautian. Meskipun tidak ada cincin roh yang terpasang, agresifitas berat bawaan hautian hammer segera dilepaskan, mengeluarkan yang terbaik di domain Dead God. Membiarkannya untuk sementara menahan tekanan yang diberikan oleh empat lawan. Cahaya biru redup muncul di mata Tang San, dan pada saat yang sama, tangan kirinya juga diam-diam mengusap jembatan 24 cahaya bulan. Dua klaster soul chasing balls sudah dalam genggamannya. Menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, meskipun dia sudah punya rencana, dia tetap tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika hal-hal tidak berkembang sesuai harapannya, setidaknya dia harus melindungi dirinya sendiri. Saat keempat spirit sage bersiap untuk menggunakan kemampuan spirit mereka, tiba-tiba, aura sedingin es lainnya menyebar dari belakang mereka, bertabrakan dengan arus dingin yang dilepaskan oleh Tang San. Dua niat membunuh sedingin es yang serupa bertabrakan dengan keras dan secara bersamaan berdenyut. Untuk sesaat, udara di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya putih yang bergoyang, niat dingin menusuk tulang yang tak terhitung jumlahnya menembus hutan, membuat semua pohon di kisaran ini bergetar hebat. Dengan setiap getaran, daun-daun tampak akan berguguran. Dan keempat spirit sage itu juga berhenti sejenak karena perubahan mendadak ini. Arus dingin yang menusuk tulang seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuh mereka, memaksa mereka untuk berusaha lebih keras untuk melindungi diri mereka sendiri, tanpa sadar mundur selangkah untuk mempertahankan posisi bertahan. Ini benar-benar kamu, suara terkejut yang menyenangkan bergema. Tiga siluet berjalan keluar dari kedalaman hutan, tepatnya generasi emas martial soul palace. Karena perubahan status, yang berjalan paling depan bukan lagi si Yue yang asli, melainkan Hu Lina yang telah memperoleh domain Dead God bersama dengan Tang San. Wajah Tang San mengungkapkan jejak cahaya ilahi yang sedingin es. Melihat Hu Lina, cahaya biru di matanya langsung tertahan, berubah menjadi ekspresi heran. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Temperamen dan penampilannya benar-benar telah berubah terlalu banyak. Saat itu Hu Lina tidak mengenalinya, dan sekarang si Yue dan Yan juga tidak mengenalinya. Hu Lina dengan cepat melangkah maju, tiba di depan Tang San dalam beberapa langkah, cahaya kejutan yang menyenangkan berulang kali berkedip di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampak agak khawatir, melihat penampilan tampan Tang San. Semua yang dia alami saat itu di Slater City mau tidak mau melayang di benaknya. Lebih dari satu tahun telah berlalu, tapi apapun yang terjadi dia tidak bisa melupakan perjalanan singkat itu. Setelah mendapatkan Dead God Domain dan kembali ke Martial Soul Palace, mengingat semua yang terjadi sebelumnya, Hu Lina sendiri sedikit terkejut. Mengapa dia menyerahkan hidupnya di tangan orang asing yang tidak dia kenal saat itu? Dan dia tidak mengecewakannya, membawanya dengan aman keluar dari jalan neraka. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, bisa dibayangkan betapa besar kesulitan yang dia temui di bagian akhir perjalanan. Daripada mengatakan dia keluar dari jalan neraka, akan lebih baik mengatakan dia membantunya keluar. Jika bukan karena dia, dia mungkin tidak berhasil mendapatkan Domain Dead God, dan bahkan lebih tidak dapat kembali ke Martial Soul Palace. Mengenai Tang San, selain penghargaan, Hu Lina juga memiliki semacam rasa terima kasih yang campur aduk dan perasaan khusus. Semuanya, dia temanku, Hu Lina berkata kepada empat bijak roh yang mengelilingi Tang San. Keempat spirit sage meliriknya, dan diam-diam menarik semangat mereka. Meskipun kekuatan mereka masih di atas Hu Lina, mereka masih sangat menghormati calon penerus paus ini. Xie Yue dan Yan juga berjalan saat ini. Mereka telah bersama dengan Hu Lina paling lama, dan Xie Yue juga kakak laki-laki Hu Lina, jadi mereka kurang lebih merasakan keanehan yang dilepaskan Hu Lina. Xie Yue tercengang, dan tatapan Yan terhadap Tang San tidak begitu ramah, bahkan bisa dikatakan penuh dengan permusuhan. Faktanya, sejak identitasnya berubah, Hu Lina bukan hanya pemimpin generasi emas, tetapi pada saat yang sama dia juga penerus masa depan dari seluruh Istana Jiwa Beladiri. Status mulia ini bahkan membuat kekuatan tingkat judul Douluo menjadi agak sopan padanya. Di Istana Jiwa Beladiri, Hu Lina secara bertahap telah mendapatkan martabat miliknya. Dan penampilannya saat ini, di mana bahkan ada setengah petunjuk dari perawan suci Istana Jiwa Beladiri, Tang San sekarang menghela nafas lega. Ketika Hu Lina melepaskan domain Dead God untuk bertabrakan dengannya, dia tahu tujuannya telah tercapai. Yang ingin dia manfaatkan adalah hubungan antara dia dan Hu Lina ini. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Hu Lina sedikit tersenyum, sepasang mata besar yang penuh dengan pesona lembut menatap mata dingin Tang San tanpa berkedip. Aku juga tidak menyangka, Kamu datang untuk berburu binatang roh? Tang San mengangguk diam-diam, Aku akan mencapai peringkat ke-60. Mendengar kata-kata ini, Si Ye Yue dan Yan di belakang Hu Lina secara bersamaan terkesima. Meskipun mereka sudah mencapai peringkat ke-60, mereka baru saja lulus. Alasan mereka datang dengan tim kali ini adalah untuk mendapatkan cincin roh ke-6 mereka juga merupakan tujuan mereka, dan pemuda di depan mereka ini tidak mungkin lebih tua dari mereka. Dia secara tak terduga juga mencapai level yang sama. Faktanya, mereka adalah tokoh terkenal di antara puluhan ribu spirit master di Istana Jiwa Beladiri. Yan benar-benar tidak bisa tidak bertanya kepada Hu Lina, Nana, siapa dia? Kenapa kita belum pernah bertemu sebelumnya? Dia dan Hu Lina tumbuh bersama, berkultivasi bersama, praktis menghabiskan sebagian besar dari 20 tahun ini bersama. Dia tiba-tiba tidak mengenali orang-orang yang dikenal Hu Lina. Ini juga merupakan alasan penting dia dipenuhi permusuhan terhadap Tang San. Yan selalu percaya bahwa hanya dia yang layak untuk Hu Lina. Tentu saja, Ya, apakah ini angan-angannya? Hanya Hu Lina yang tahu. Hu Lina sedikit mengernyit, dengan acu tak acu berkata, dia temanku. Hanya penjelasan sederhana, dia sekali lagi menoleh ke Tang San, Tang Yin, barusan adalah kesalahpahaman, jangan diambil hati. Kemah kami tidak jauh di depan, mereka juga di sini untuk menjaga. Mengapa kamu datang sendirian untuk berburu makhluk roh, bukankah itu terlalu berbahaya? Tang San menatap Hu Lina, ekspresinya agak kesepian, jika tidak sendirian, siapa yang bisa ku minta untuk membantuku? Hu Lina menatap kosong sesaat, tidak tahu kenapa. Ketika dia melihat kesepian di mata Tang San, hatinya sakit tanpa alasan. Dia berseru, kamu masih memilikiku? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia bereaksi dan buru-buru menambahkan, kami berteman. Selain itu, jangan bilang sekte Anda tidak akan membantu Anda mendapatkan cincin jiwa. Anda harus tahu bahwa pada tingkat ini, jika Anda ingin mendapatkan cincin jiwa yang sangat cocok untukmu, hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri sangat sulit untuk dicapai. Sekte, Tang San tertawa, senyumnya sedikit sedih, aku bukan anggota sekte lagi. Hu Lina tertegun lagi, makna dibalik kata-kata Tang San sudah jelas, tetapi dia merasa sulit untuk percaya bahwa sekte Hautian akan menyerah pada murid yang luar biasa seperti Tang San. Tentu saja, Tang San berbohong padanya. Tang San tidak memiliki beban untuk menipu orang-orang di istana jiwa bela diri, terutama untuk Xiaowu. Di tahun sebelumnya, dia telah belajar banyak hal dari bibinya di pavilion bulan untuk menyembunyikan pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Sekaligus untuk menyembunyikan emosinya, ini adalah salah satu mata kuliah wajibnya. Tang Yue Hua secara pribadi menginstruksikannya tentang cara mengubah temperamennya dalam situasi yang berbeda. Saat berhubungan dengan orang yang berbeda, dia harus menggunakan cara dan sikap yang berbeda untuk menghadapi mereka. Hanya seperti ini dia bisa mencapai yang terbaik. Sebagai lulusan luar biasa dari pavilion bulan, Tang San tidak diragukan lagi telah mendapatkan esensinya. Justru karena dia tidak banyak bicara sehingga dia menghindari kesalahan dengan mengatakan terlalu banyak, dan juga membuat orang lebih mudah mempercayainya. Adapun ketegangan ini, dia menyerahkannya pada Hulina. Karena itu kesalahpahaman, maka aku pergi. Berbicara, Tang San berbalik untuk berjalan ke kedalaman hutan. Berhenti, saat Hulina bersiap untuk memanggil Tang San, Yan disamping memukulinya hingga berbicara. Tang San perlahan berbalik, menatap pemuda yang seluruh tubuhnya memancarkan permusuhan yang intens, dengan tenang berkata, apakah ada yang lain? Yan berkata dengan dingin, segera tinggalkan hutan besar Stardow, ini bukan tempat yang seharusnya. Saat ini istana jiwa bela diri kita sedang menangani masalah di hutan besar Bintang Dou, dan hanya setelah setengah tahun master jiwa lainnya akan diizinkan untuk memasuki. Petik 2. Tang San tersenyum. Di dalam senyum tipis itu, rasa dingin di wajahnya diam-diam menghilang, digantikan oleh jejak keanggunan yang mulia, hutan besar Bintang Dou adalah milik istana jiwa bela dirimu. Melihat senyum seperti angin musim semi di wajah Tang San, serta keanggunan yang tiba-tiba dia ungkapkan, tatapan Hulina mau tak mau menjadi agak tak bernyawa. Dia masih belum pernah melihat temperamen seperti itu pada Tang San. Saat ini pria di depannya sepertinya tiba-tiba berubah, dari aslinya yang dingin menjadi hangat, membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi justru karena dia merasa tidak nyaman, wajah tampan ini terpatri lebih dalam di benaknya. Yan sangat marah, dengan dingin berkata, apakah kamu memprovokasi saya? Memprovokasi otoritas Marsial Soul Palace? Tang San tersenyum dengan tenang, kamu adalah orang dari istana jiwa bela diri, aku bukan. Aku hanya seorang guru jiwa yang bebas. Provokasi itu milikmu, bukan milikku. Aku berteman dengan Hulina, tetapi tidak denganmu. Petik 2 Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu sedikitpun. Panas terik yang penuh dengan kebiadaban tiba-tiba meletus dari belakangnya, dan bahkan hutan yang gelap gulita pada saat ini diterangi dengan warna merah menyala. Hati-hati, suara Hulina langsung mencapainya. Tang San tidak berbalik, tetapi dengan cepat mengambil 3 langkah ke depan. Ketiga langkah ini diambil dengan sangat cermat. Dia tidak maju dalam garis lurus, tetapi pertama-tama maju selangkah ke kiri, lalu ke kanan, dan sekali lagi ke kiri dengan langkah ketiga. Gerakan yang diselesaikan dalam sekejap segera membuat sosoknya tampak sangat cepat berlalu. Terutama pada saat itu, auranya menjadi tak terduga. Ketika langkah ketiganya mendarat di tanah, dengan ujung kakinya sebagai sumbu, seluruh tubuhnya membuat putaran besar yang mencengangkan. Palu hautian di tangannya diayunkan dengan lancar, cahaya hitam yang melonjak tiba-tiba menyebar, arus udara sombong dan tidak masuk akal menyebar dalam sekejap mata. Itu sangat bertabrakan dengan bola api selebar lebih dari 1 meter. Meskipun dia tidak memiliki cincin roh, tubuh Tang San telah lama diubah oleh cincin roh kaisar perak biru, dan palu hautiannya juga berada di bawah desakan kekuatan roh peringkat 59. Jadi bagaimana jika dia tidak menggunakan kemampuan roh? Dia masih merupakan spirit king peringkat 59. Di tengah ledakan keras, percikan api yang tak terhitung jumlahnya berputar ke segala arah. Bola api itu benar-benar hancur, dan palu hautian milik Tang San juga memiliki noda merah tua. Tapi dia sendiri tidak mundur sedikitpun, mandi setelah kobaran api, tidak menderita jejak cedera energi atribut api. Bola api itu meledak, memperlihatkan tubuh yan yang sudah sangat bengkak, seluruh tubuhnya melonjak dengan api yang meluap ke langit. Semangat yan adalah raja api. Setelah body possession, itu sangat kuat. Saat ini enam cincin roh berfluktuasi di sekujur tubuhnya. Cahaya cincin roh kedua baru saja memudar. Yan, apa yang kamu lakukan? Hulina bergeser, sudah menghalangi di depan Tang San. Karena marah, wajahnya yang luar biasa cantik sudah tampak agak pucat, dan praktis tanpa ragu sedikitpun dia melepaskan semangatnya. Rambut panjang merah menyala menutupi punggungnya, serta lekuk punggung dan pantatnya yang menakjubkan, bahkan seseorang yang setenang Tang San tidak berani melihatnya. Nana, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Orang ini membenci istana jiwa bela diri kita, kita harus menghukumnya. Selain itu, kamu juga melihat, rohnya adalah palu hautian. Bukankah itu hanya seseorang dari sekte hautian? Jika kita tangkap dia dan bawa dia kembali, itu akan menjadi pahala. Jika dia pergi, dan secara kebetulan mengganggu target kita, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada yang mulia paus. Ekspresi Hulina menjadi dingin, seolah kembali ke masa itu di arena pembantaian neraka. Melihat ekspresinya, Jan tidak bisa menahan keterkejutannya. Hulina tidak pernah menggunakan sikap seperti ini terhadapnya. Aku berkata, dia adalah temanku. Jan, melihat persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku akan melepaskanmu kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Menyelinap menyerang dari belakang, apakah itu yang akan dilakukan pria? Tidak akan menyerang dari belakang dari belakang dari belakang dari belakang dari belakang dari belakangnya.